Intro Pemirsa jumpa lagi dengan channel Sprit Sumbar Dua spesialis pencurian kendaraan bermortor di Cokok Polisi Di Kabupaten Damas Raya Sebagaimana dikabarkan oleh wartawan Sprit Sumbar dari Damas Raya Eko Uskianto Tim Operasi Jaran Singgalang 2021 Polres Damas Raya Mengamankan dua orang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor pada Senin 1 Maret 2021 Penangkapan oleh jajaran Polres Damas Raya terjadi di Jorong Batu Takau, Nagari Marasopan, Kecamatan Padang Lawe, Kabupaten Damas Raya Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang telah meresahkan warga Kota Damas Raya ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Surianto SH Kedua pelaku tersebut diamankan bersama barang bukti Satu unit sepeda motor jenis Honda Skopi warna putih tanpa nomor polisi Dengan satu unit handphone merek Nokia Kapolres Damas Raya AKBP Aditya Galayuda Verdiansa SIKMT melalui Kasat Reskrim AKP Sianto SH Didampingi Kapolosek Kota Baru Ibtu Rusmardi di ruangnya Senin 1 Maret 2021 Mengatakan dua orang pelaku cuaran mor yang selamat meresahkan warga itu harus diamankan Dia jelaskan kedua pelaku itu berinisial DSG 27 tahun dan Ayaka 40 tahun Berlamat Jorong Padang Bungur, Nagari Abaisyat, Kecamatan, Kota Besar, Kabupaten Damas Raya Dia menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat Nomor LP-09-K-2 Romawi-2021 Strip Polsek, tanggal 24 Februari 2021 Tentang pencurian sepeda motor yang terjadi di teras rumah seorang warga Di Jorong Batu Takaun, Nagari Marosopan, Kecamatan, Padang Lawih, Kabupaten Damas Raya Kemudian anggota Satres Kirim Polsek, Damas Raya melakukan penelidikan dalam kasus tersebut Pada Senin 1 Maret 2021 sekira pukul 2 WIB Di Jorong Batu Takaun, Nagari Marosopan, Kecamatan, Padang Lawih, Kabupaten Damas Raya Tim Operasi Jalan Singgalang 2021 Polsek, Damas Raya Yang terdiri dari Panit dan Kanit, Reskrim Polsek Jajaran Polsek, Damas Raya Beserta anggota Tim Opsional Polsek dan Polsek Setempat Kedua pelaku pencurian sepeda motor tersebut telah diamankan Barang bukti 1 unit sepeda motor Warna putih tanpa nomor polisi Dan 1 unit handphone Nokia Dia menjelaskan saat ini kedua pelaku dan barang bukti telah diamankan Dan kedua pelaku dilakukan pemeriksaan serta penyelidikan Pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian Dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun Pemeriksa, demikian kabar dari Kabupaten Damas Raya Tentang pencurian curian moral Bagi yang baru bergabung Silahkan klik subscribe Tanda lonceng Dan silahkan memberikan pandangan dan pendapatnya pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan berita-berita yang tak kalah menariknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih